menyebabkan penderitaan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama yang kedua dakwah kepada tawhid adalah dakwah yang mengajak manusia kepada fitrah yang seharusnya mudah diterima oleh manusia nah kalau dakwah kepada fitrah saja mereka menolak maka tentu dakwah kepada hal yang lainnya pun lebih mereka akan tolak lagi karena ini mengajak mereka kembali kepada fitrahnya ada pun dakwah-dakwah yang saat ini banyak diterima itu karena mereka tidak pernah mengingkari kemungkaran atau tidak menasihati orang untuk kembali kepada pemahaman yang benar kepada agama yang benar maka kelihatannya diterima karena mereka menuruti semua keinginan manusia tapi kalau mereka mulai mengingkari atau mulai mengkritik maka manusia pun akan mencelah mereka maka kalau dakwah kepada tawhid saja diingkari oleh manusia padahal itu mengajak mereka kembali kepada fitrah apalagi dakwah kepada hal-hal yang lainnya mengapa orang-orang yang berdakwah kepada tawhid kurang mementingkan persatuan di atas tawhid bagaimana kalau menyatukan yang sudah bertauhid mungkin sebagian dari orang akan tetapi kalau kita perhatikan orang-orang yang mendakwakan dengan tawhid yang sebenarnya yaitu para sahabat Nabi SAW mereka adalah orang-orang yang sangat rukun orang-orang yang selalu bersatu dan menyampingkan hal-hal yang bersifat kepentingan pribadi dan hal-hal yang lainnya kita ketahui bagaimana Nabi SAW menyatukan para sahabat yang berhijur dari Medina ke Mekah di atas persaudaraan karena Islam, karena tawhid maka ada pun kalau ada kenyataannya orang-orang yang demikian yang dikatakan tidak mementingkan dakwah atau apa ini persatuan maka ini jelas keliru persatuan itu dituntut dalam Islam asal dilandasi dengan kebenaran menjinakan hati, menyatukan hati ini perkara yang dituntut dalam Islam oleh karena itulah sampai para ulama menjelaskan untuk dalam rangka mempersatukan hati kaum muslimin terkadang kita boleh meninggalkan perkara-perkara yang bersifat utama dalam Islam selama tidak haram untuk ditinggalkan selama bukan merupakan kewajiban yang ditinggalkan maka jika itu bersifat keutamaan maka lebih diutamakan mempersatukan hatinya kaum muslimin daripada melaksanakan keutamaan tersebut sambil nanti kita jelaskan kepada mereka bahwa ini adalah perkara yang merupakan perkara yang utama sehingga mereka menerimanya baru kita laksanakan hal tersebut jadi harusnya dipersatukan oleh apa diperhatikan oleh orang-orang yang mengajak kepada tauhid upaya untuk mempersatukan umat bolehkah kita sholat sunnah tahiyyatul masjid dengan kobliyah sholat fardu dengan satu niat jawabannya boleh tapi yang kita niatkan yang paling besar yaitu kobliyah karena itu sudah mencakup apa ini sudah termasuk di dalamnya sholat tahiyyatul masjid jadi boleh diniatkan seperti diterangkan oleh Nawawi karena sholat-sholat ini tidak bertentangan maka boleh diniatkan sekaligus dua-duanya bagaimana cara berdakwa kepada orang tua yang sering melakukan ziarah ke makam wali songo sudah kita bahas tadi bahwasanya dakwa tauhid itu adalah dakwa yang sesuai dengan fitur manusia maka ajaklah orang-orang yang seperti ini untuk disampaikan dalil-dalil secara akal bahwa mereka-mereka yang disembah wali songo atau yang lainnya itu adalah orang-orang manusia biasa yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun madolat kepada diri mereka sendiri kenapa mereka tidak langsung kenapa dia tidak langsung meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi sampaikan kepadanya dalil-dalil akal atau dalil-dalil yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang manusia yang mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan memberi rezeki memberikan mampu memberikan mendatangkan bahaya atau mendatangkan kemanfaatan maka hendaknya cuma dia yang diminta jadi sampaikan dengan cara hal-hal seperti ini untuk menggugah akalnya membuka fitrahnya agar dia bisa menerimanya dan insyaallah dengan kita sungguh-sungguh maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dakwa kita berhasil terhadap orang-orang seperti ini bolehkah orang yang baru belajar dan baru mengenal manhad salaf dan baru mendapat sedikit ilmu berdakwa di tempat daerah yang masih awam terhadap dakwa salaf kapan seorang itu diperbolehkan berdakwa ya dia baru mengenal manhad salaf selama dia terus berusaha untuk menambah memperbaiki diri belajar ngaji maka diperbolehkan dia berdakwa menyampaikan apa yang diketahuinya menyampaikan perkara-perkara yang paling penting dalam agama masalah tawhid jelas dia faham dia bisa menyampaikan atau mengajak mereka kepada perkara yang paling agung ini yang dengan itu dia insyaallah telah mendapatkan pahala yang besar sebagaimana pahala yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang menjadi penyiru manusia ke jalannya yang Allah janjikan dalam firmannya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qawla innani minal muslimin tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang menyiru manusia ke jalan Allah dan dia mengamalkan amalan soleh dan dia mengatakan aku sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri inilah kekasihnya Allah inilah walinya Allah inilah orang yang terdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang dipuji dalam ayat ini jadi kalau dia berda'wah mengajak orang-orang di sekitarnya sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang telah dikuasainya sesuai dengan pemahamannya terhadap masalah-masalah yang penting dalam masalah agama jadi masalah tawhid maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala dari usahanya tersebut bagaimana menjawab subhan yang berikut dakwah salaf jalan di tempat atau tidak efektif agar lebih efektif kita terus kita harus dengan sebuah daulah sebagaimana dakwah Rasulullah dan para khalifah yang dengan daulah di Madinah dakwah ilallah tersebar ini kebohongan Nabi SAW tidak memulai dengan daulah buktinya waktu di Mekah beliau ditawarkan untuk menjadi penguasa beliau tidak mau Nabi Yusuf alaih salatu wassalam ketika dia sudah mendapatkan kedudukan di negeri Mesir juga tidak memulai dakwah dengan menegakkan hukum padahal hukumnya mereka waktu itu belum hukum yang benar beliau mengajak manusia kepada tawhid mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah semata-mata demikian pula dakwah yang ditegahkan oleh para kulafa'ur wasidin adalah dakwah yang tegak di atas tawhid sebagaimana bukti-bukti dari perjalanan mereka seandainya yang mereka utamakan adalah menegakkan daulah semata-mata maka mestinya Nabi SAW telah mendahului sewaktu beliau di Mekah tapi ternyata itu tidak beliau lakukan yang ini menunjukkan bahwasanya dakwah yang mengajak kepada tawhid yang dijalankan oleh para ulama salaf dan para pengikut manhas salaf itulah yang benar yang tersuai dengan dakwah para Nabi alaihissalatu wassalam orang mengatakan itu jalan di tempat atau jalan terus maka itulah dakwahnya para Nabi alaihissalatu wassalam dan terbukti mereka-mereka yang mengaku mengajak manusia kepada pendirian daulah seperti ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah daulah yang nyata mereka bisa dirikan kalau daulah dalam angan-angan atau di bawah tanah yang tidak kelihatan mungkin ada itu pun kalau ada tapi daulah yang nyata tidak pernah sampai saat ini padahal dakwah yang mereka suruhkan sudah bertahun-tahun namanya tapi tidak pernah tidak pernah ada hasilnya menunjukkan ini tidak akan mungkin diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena menyimpang dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya s.a.w. ada orang yang bermanhad salaf tapi saling mentahdir apakah orang ini dalam segi akhidat menyimpang atau belum faham atau dari segi apa yang menyimpang kok tidak mau bersatu jawabannya penyimpangan terjadi karena dua hal karena kurang ilmu atau karena niat yang tidak beres para sahabat Nabi s.a.w. paling sedikit perselisihan diantara mereka karena ilmunya mereka yang demikian tinggi dan niat mereka yang demikian lurus nah orang-orang yang sekarang karena sudah kurang ilmunya niatnya mencari popularitas menjadi mencari dunia juga lebih besar maka wajar jika sering timbul perselisihan di kalangan mereka kalau kita telusuri ternyata sumbernya sama pemahamannya sama tapi saling mentahdir seperti yang dikatakan ini maka ini jelas menimbulkan menunjukkan ada salah satu yang tidak beres kalau bukan ilmunya maka niatnya atau mungkin kedua-duanya maka semoga Allah s.w.t memberikan hidayah kepada kita untuk selalu berpegang dengan agamanya bagaimana kiat agar bisa ikhlas dan menangis karena Allah hingga hati bisa lembut menangis karena Allah bukan cuma sekedar menangis ada orang yang tidak mengenal Allah tidak pernah belajar akidah tapi karena suasanya dibuat sedih dan seterusnya maka dia pun menangis waktu itu dia berdoa maka seolah-olah dia menangis karena Allah padahal dia tidak mengenal Allah ini jelas bukan menangis yang diinginkan ibadah yang diinginkan takut kepada Allah berharap kepadanya adalah yang timbul pengagungan yang timbul setelah orang mengenal Allah itulah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala inna ma yaqsallaha min ibadihi al-ulama hanyalah yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya yaitu orang-orang yang berilmu kata Imam Ibn Kathir sewaktu menafsirkan ayat ini semakin banyak semakin sempurna pengetahuan seseorang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama dan sifat-sifatnya ketakutan kepadanya pun semakin bertambah dan semakin semakin sempurna semakin besar jadi kalau ketakutan itu timbul dari menangis timbul dari karena dia mengenal Allah mengetahui kemuliaan sifat-sifatnya waktu dia membaca Al-Quran atau waktu dia berdoa maka inilah yang dibenarkan tapi kalau sekedar menangis maka ahlul bid'ah pun banyak yang bisa menangis bahkan ada diantara mereka yang sampai merauh-raung dalam dalam berdoa atau waktu melaksanakan pengajian tapi mereka tidak belajar akidah tidak mengenal akidah maka jelas tangisan yang seperti ini bukan bersumber dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ada orang pendatang baru dalam suatu desa anak orang pendatang baru apa yang kita dakwakan pertama kali kepada orang awam yang jawanya sangat kental ya sama mengusahakan dakwah ta'ala tidak mesti antum yang harus menyampaikan kalau antum bisa menjadi sebab untuk mengajak mereka misalnya mendengarkan cerama radio atau rekaman kaset ataupun CD atau yang lainnya atau buku yang sesuai dengan bahasa mereka maka itu sudah termasuk bagian dari dakwah antum tidak memahami bahasa mereka tapi antum bisa mengusahakan sumber-sumber ilmu yang mereka pahami dengan bahasa mereka maka ini termasuk bagian daripada dakwah tidak mesti harus dengan disampaikan secara langsung antum bisa usahakan cara-cara yang dibenarkan dalam syariat selama tidak melanggar syariat Allah maka itu termasuk sebab dakwah yang sangat yang sangat agung yang kita usahakan tatkala dakwah kita tidak diterima di satu kampung daerah apakah ada kewajiban untuk pindah mencari tempat lain atau tak bersabal tinggal di kampung tersebut ini harus dilihat bagaimana kondisi tidak menerimanya mereka apakah tidak menerima sekedar belum meresponnya atau sampai menentang mengusir kita sampai melarang kita menegakkan syiar-syiar Allah dalam kondisi seperti ini kita diperintahkan untuk berpindah ke tempat yang lain berhijrah minimal ke tempat yang lebih kurang kerusakannya dibandingkan tempat tersebut tapi kalau sekedar belum merespon dan kita belum usaha maksimal mungkin kalau orang tuanya tidak menerima apa salahnya kita bikin TPA untuk menarik anak-anak mereka supaya kita didik anak-anak tersebut agar mereka nanti yang bisa mendakwai orang tuanya banyak cara untuk bisa mencapai atau mendakwai mereka tidak mesti harus semua kita datang baru tinggal sepekan atau sebulan disana langsung setelah itu semua penduduk kampung datang ke rumah kita untuk mendengarkan pengajian ini sedangkan para nabi saya tidak seperti demikian yang mereka dapatkan apalagi orang-orang yang seperti kita yang masih dibawa kedudukannya para nabi alaikum salatu wassalam jadi bersabar Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan pahala bagi antum dengan antum berdakwa sesuai dengan syariatnya adapun masalah diterima atau tidak maka itu bukan urusan kita itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah yang lebih mengetahui tentang siapa yang pantas menerima hidayahnya apa yang dimaksud dengan bali gu'anni walau'ayah dalam dakwa salafiyah ya hadis ini sering disalahartikan sampaikanlah dariku meskipun satu ayat apakah maksudnya disini kita menyampaikan dari nabi salallahu alaihi wassalam ayat satu ayat al-quran atau satu hadis nabi salallahu alaihi wassalam sekedar menyampaikan lafadnya kemudian pemahamannya tidak benar atau menyampaikan lafad dan maknanya jawabannya jelas menyampaikan lafad dan maknanya al-quran itu disebut sebagai al-quran bukan cuma huruf-hurufnya tapi kandungannya juga sebagaimana hadis nabi salallahu alaihi wassalam maka tidak dikatakan benar orang yang menyampaikan satu hadis tapi dia sendiri tidak paham apa artinya hadis tersebut orang yang menyampaikan satu ayat tapi dia sendiri tidak paham apa artinya ayat tadi tidak demikian cara menyampaikan jadi kita menyampaikan dari nabi salallahu alaihi wassalam benar-benar dari beliau lafad dan maknanya itulah yang membuat kita perlu belajar kalau kita menyampaikan satu ayat tapi artinya kita selewengkan atau kita menyampaikan tafsirnya yang tidak sesuai dengan penafsiran yang benar berarti kita tidak menyampaikan dari Allah tapi dari hawa nafsu kita sendiri dari pemikiran kita sendiri oleh karena itu ini yang banyak disalahpahami justru hadis ini menunjukkan keharusan kita belajar agar kita bisa mengetahui ayat ini benar-benar dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman yang benar harus kita belajar dan mengkajinya makmu masbuk tidak dapat al-fatihah bisa ketika rukut dapat satu rakaat atau tidak maka jawabannya pendapat yang roji bahwa dia mendapatkan satu rakaat sampepun kalau dia mendapatkan imam rukut dengan sempurna maka dia mendapatkan satu rakaat berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW dan berdasarkan praktek dari banyak para sahabat Nabi SAW seperti diterangkan oleh Syaral Ban dalam selisilah hadis sahih beliau bawakan hadis yang marfu dari Nabi SAW kemudian praktek beberapa orang sahabat yang menunjukkan mereka mengamalkan hal ini orang yang mendapatkan rukut bahwa maka dia mendapatkan satu rakaat selama dia mendapatkan rukut dengan sempurna ada pun kekurangan kita dalam salat maka Nabi SAW telah bersabda al-imamu dhamin imam itu adalah penanggung jawab artinya apa-apa yang kurang dari makbu maka imam yang menanggungnya begitu apakah hukum menghadiri dakwa yang batil bukan dakwa tauhid tanpa maksud beramar ma'ruf jelas tidak boleh karena kalau kita hadir disitu sekedar memperbanyak jumlah maka dikhawatirkan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala apa ini وَقَدَ نَزَّلَ فِي الْقُرْآنِ وَقَدَ نَزَّلَ فِي الْقُرْآنِ وَقَدَ نَزَّلَ أنْ إِذَا سَمِئْتُمْ آيَةِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهَزَؤُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَأَهُمْ حَتَّ يَخُوذُ فِي حَدِيثٍ وَيْرِهِ إِنَّكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran وَقَدَ نَزَّلَ أَلَيْكُمْ فِي الْقِتَابِ sungguh-sungguh Allah telah turunkan kepada kalian dalam kitabnya Al-Quran bahwa jika kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau diperolok-olokkan termasuk artinya ditafsirkan tidak dengan pemahaman yang benar maka janganlah kamu duduk mereka bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain إِنَّكُمْ إِذَا مِسْلُهُمْ kalau kamu tetap duduk bersama mereka maka kamu hukumnya sama seperti mereka jadi tidak boleh kalau tidak mengingkari kalau kita ingin menasihati boleh tapi kalau mereka membicarakan sudah kita ketahui dakwanya menafsirkan ayat-ayat Allah tidak sesuai dengan pemahaman yang benar sesuai dengan hawa nafsu mereka maka ini termasuk menghadiri majlis orang-orang yang memperolok ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam hadith suhih Rasulullah s.a.w. bersabda mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falah yajlis ala ma'idatin yudaru alaiha bil homer barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian maka janganlah dia duduk di satu hidangan yang diedarkan padanya minuman keras jadi meskipun dia tidak ikut meminum minuman keras tersebut tapi dengan dia diam dan ikut hadir di situ berarti dia mendukung perbuatan mungkar tersebut bagaimana kedudukan orang yang mengaku percaya bahwa Allah maha pencipta maha kuasa dan maha segalanya tapi dalam perilaku dan amalannya sehari-hari jauh dari amalan Islam ataupun hukum Islam maka jawabannya kalau akidahnya benar akidahnya benar meskipun tidak sempurna ya jadi akidahnya sampai pada kadar yang menyelamatkan dia maka insya Allah dia berdosa dan Allah subhanahu wa ta'ala masih ada kemungkinan mengampuninya karena ahlu ta'uhid tidak akan kekal dalam neraga kalau dia mengakui masalah ta'uhid tapi kemudian dia tidak menerapkan hukum Allah kita katakan orang ini kurang imannya tidak sempurna ta'uhidnya tapi masih ada asal ta'uhid dalam dirinya maka orang seperti ini diancam dengan azab Allah karena dia meninggalkan menegakkan atau melaksanakan petunjuk Allah dalam dirinya tapi dia tidak akan kekal dalam neraga sebaliknya orang yang menegakkan hukum-hukum Allah tapi dia tidak mengenal ta'uhid kemudian dia melakukan perbuatan syirik menyebutkan Allah maka ini tidak bermanfaat sedikitpun amal mereka karena dengan perbuatan syirik yang dilakukannya maka gugurlah amal-amal perbuatan mereka bagaimana mendakwai orang tua yang tidak percaya akan akhidat seperti syafaat kesurupan sebab orang tua sudah menjadi tokoh dalam satu pengajian yang tidak percaya akan hadis-hadis yang tidak masuk akal maka orang yang seperti ini perlu disampaikan kepadanya keterangan-keterangan dari para ulama ahlu sunnah yang mungkin masih dipercayainya jadi kita bisa mencarikan keterangan dari para ulama besar bahwa saya pemahaman masalah ini bukan cuma dari orang-orang belakangan cari berusaha cari keterangan-keterangan dari imam besar yang masih diakuinya mungkin seperti ibn Taymiyyah ibn Qayyim atau imam Nawawi yang terkenal imam Syafi'i mungkin dengan itu dia mau menerimanya tentang keterangan-keterangan tentang bagaimana hukumnya orang-orang yang hanya semata-mata menggunakan akal untuk menolak hadis Nabi SAW ini sangat berbahaya sekali Allah berkona dalam Al-Quran فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ maka hendaknya berhati-hati orang yang menyelisi perintah Nabi SAW mereka itu nanti ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih di akhirat nanti ada ulama yang mengatakan artinya fitnah disini adalah kesyirikan atau kemunafikan yang jelas penyimpangan dalam agama ini akibat orang-orang yang menolak hadis Nabi SAW dan menolak perintah beliau apakah ada nasi yang mencariatkan untuk berisyarat dengan telunjuk saat duduk di antara dua sujud tidak ada nasnya yang ada cuma kias yang ada cuma mengkihaskannya dengan duduknya Nabi SAW waktu tahiyyat sehingga dikihaskan dengan duduk di antara dua sujud oleh sebagian dari para ulama tapi ini jelas kias yang tidak benar dan tidak boleh ada kias dalam ibadah harus ada nas karena solatnya Nabi SAW diterangkan dengan lengkap oleh para sahabat tentang bagaimana semua gerakan-gerakan beliau maka ketika ada satu tempat yang disitu tidak ada keterangannya maka kita kembali kepada kepada hukum asalnya bahwasannya perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Nabi SAW maka tidak ada nasnya dulu di antara dua sujudnya mana yang lebih roji apakah boleh menjadikan imam masbuk sebagai imam imam masbuk makmu masbuk ya sebagai imam atau kita salah sendirian atau membuat jamaah yang baru meskipun cuma dua orang menjadikan imam masbuk sebagai imam kata Syai Uthaymin itu tidak dicontohkan di para ulama salaf maka yang lebih utama adalah melaksanakan solat sendiri atau membuat jamaah yang yang kedua sudah kita ketahui ini hilaf yang masyur di kalangan para ulama sebagian besar para ulama mufti kerajaan Arab Saudi para ulama dari Saudi membolehkannya Syahal Bani tidak membolehkannya dan ini merupakan pendapat kumensyafi karena di masjid-masjid yang ada imam rawatibnya itu tidak boleh mendidikan jamaah yang kedua disebabkan akan menjadikan perpecahan di antara jamaah dan juga menjadikan orang lain orang malas untuk bersegera mendatangi jamaah yang pertama dengan alasan masih ada jamaah yang kedua dan seterusnya dan dalil-dalil yang disampaikan dalam masalah ini sama kuatnya tapi InsyaAllah pendapat yang kuat yang kedua lebih kuat karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut pernah perbuatannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau datang dari luar kota Madinah mendapati orang sudah selesai sholat maka beliau sholat di rumah juga perbuatannya Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya maka pendapat yang mengatakan bahwasannya jika telah dididikan jamaah yang pertama di masjid yang ada imam rawatibnya maka tidak dididikan lagi jamaah yang kedua maka ini pendapat yang lebih kuat InsyaAllah ya mungkin cukup ya karena untuk istirahat ya InsyaAllah nanti kita teruskan lagi setelah sholat isya sekarang waktunya untuk istirahat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabi Muhammadin wa alihi wa sahabihi wa man tabiahum bisalah yaumil qiyamah wa akhiru da'wanan alhamdulillah sabihin